Video berdurasi 33 detik yang merekam percakapan seorang anggota KPU Halmahera Selatan, Maluku Utara dengan salah satu anggota PPK lewat telepon WhatsApp viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, anggota KPU itu mengarahkan PPK membawa form D hasil ke rumah rekannya yang juga anggota KPU. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate Nur Hidayat Haji Kani. Silahkan rekan, Nur Hidayat. Tribuners di studio dapat kami laporkan langsung terkait dengan viralnya video yang merekam percakapan telepon seluler antara seorang anggota KPU Halmahera Selatan dan PPK di salah satu kecamatan. Rekaman video ini, Nina dan Tribuners telah beradar luas di media sosial dan telah menjadi konsumsi publik dan banyak publik yang menduga bahwa dalam rekaman tersebut, Halmahera Selatan itu diduga mengarahkan PPK terkait untuk mensiasati kecurangan dalam pemilihan legislatif tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dan pemilihan legislatif daripada Provinsi Maluku Tara. Nah, Nina dan Tribuners belakangan rekaman yang bersuara dalam rekaman yang bersuara perempuan itu belakangan ternyata diketahui merupakan anggota KPU Halmahera Selatan atas nama Rusna Ahmad. Nah, Rusna dalam rekaman itu diduga kuat mengarahkan anggota PPK yang untuk merubah form D hasil, hasil pleno rekapitasi, pleno kecamatan itu dirubah. Nah, di rekaman itu Rusna mengarahkan PPK tersebut agar ke rumah salah seorang rekan yang juga anggota KPU Halmahera Selatan atas nama Narmin supaya DKI rumah tersebut dan ia menyatakan meminta kepada anggota PPK terkait untuk membawa file dan juga laptop yang dimana file itu didalamnya merupakan form D hasil pleno rekapitulasi Pemiliu 24 tingkat kecamatan. Nah, terkait hal ini Nina dan Tribuners, anggota KPU terkait, Nirus Nahmad dikonfirmasi membantah bahwa rekaman itu bukan suaranya dan bukan dia yang mengarahkan anggota PPK tersebut. Rusna berhalasan bahwa di zona kerjanya sebagai anggota KPU Halmahera Selatan yakni di zona daerah pemilihan tiga yang meliputi wilayah Bacan, Kasiruta, dan Botanglomang itu tidak terjadi masalah saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan hingga sampai ke kabupaten. Rusna menegaskan tidak ada saksi dari partai politik manapun yang mengkomplain hasil rekapitulasi tingkat kecamatan maupun kabupaten sehingga ia memastikan tidak ada praktik kecurangan pemilu yang dilakukan oleh KPU maupun penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. Oleh sebab itu rekaman yang beredar tadi dibantahnya dan itu dianggap sebagai informasi yang tidak terpaksa. Demikian ini dapat kami laporkan dari Halmahera Selatan kemudian KSTU. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Rekanur Hidayat Haji Kani. Selamat bertugas kembali. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.